Apakah ada orang kan matanya terbuka ya, begini kalau tidur, tapi dia tidak bisa melihat Karena itu, itu menunjukkan bahwa pandangan itu bukan milik kamu, bukan milik kita manusia Disorotkan, jadi pada saat tidur itu, dibawa dulu, diterangkat begitu semuanya ceritanya ya Nanti pada saat anda sadar baru kembali, masuk lagi begitu kayak gitu Tapi bukan berarti, apa ya, sama bilang, ruh keluar masuk, nah begitu, sukmanya aja ya Nah kalau orang di terawang itu bilang asmanya, itu nurnya atau cahaya yang dilihat itu lebih terang, besar gitu Berarti, apa ya, sama bilang, setidaknya orang ini terkoneksi dengan sempurna, apalah bahasanya begitu Sehingga orang ini, jika dia meminta kepada Allah, kadang-kadang mustajab ya, apa dibilang Hati-hati sama orang yang kayak itu tuh, Habib Rizik, itu mustajab itu mulutnya Maksudnya bahasanya, orang-orang seperti itu, karena mulutnya itu besar sekali kalau dilihat pancarannya Tadi kita kan nggak pernah terawang, Habib Rizik ya Disclaimer ya, maksud saya begitu, itu satu contoh, orang-orang yang karena dia sudah sadar Kalam, apa istilahnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia sudah sampai ke situ tuh, Habib Rizik, bukan milik dia Jadi kalau dia ngomong begitu, hati-hati aja Kayak begitu, jadi Itu satu contoh aja bahwa Saya nggak tersebut semua ya, karena itu masalah kelemuan Nanti ada yang protes saya Karena kita bukan ustadz Jadi ini kan teman-teman hanya bertanya masalah Nur ilahi, karena apa ini ya ilahi Sudah, stop di situ ya Yang lain aja Selamat menikmati